Hai guys, balik lagi di headline tanggal 23 Oktober 2021 bersama saya, Ratus Rias Mirat, yang kali ini akan membahas soal pengelola akun di Youtube sebar hoax dan raup untung. Manfaatkan celah? Simak penjelasan berikut. Kepolisian belum lama ini mengungkap kasus penyebaran berita bohong alias hoax dan konten provokatif yang dilakukan oleh akun Youtube Aktual TV. Dari ratusan konten hoax yang dibuat dalam 8 bulan terakhir, pelaku di balik akun Youtube Aktual TV meraup keuntungan fantastis mencapai 2 miliar rupiah. Satu dari tiga tersangka yang ditangkap, yakni AZ, merupakan Direktur PT Bondowoso Salam Visual Nusantara I yang memiliki siaran lokal bernama BSTV. Namun kepolisian memastikan penangkapan AZ tidak ada kaitannya dengan BSTV Bondowoso, tapi saluran Youtube Aktual TV. AZ bersama dua anak buahnya, yakni M dan AF, ditangkap terkait konten hoax dan hate speech atau ujaran kebencian yang dibuat di saluran Youtube Aktual TV. Motif sementara pembuatan dan penyebaran konten hoax di Aktual TV adalah ekonomi. Guru besar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, Muzakir, mengatakan penangkapan pemilik Aktual TV menunjukkan bahwa selama ini sumber hoax memang benar-benar ada. Hoax juga dikelola sedemikian rupa untuk mencari keuntungan. Kriminolog Leopold Sudaryano juga menyoroti banyaknya konten kreator yang bersaing hanya demi mengejar view atau trafik pembaca untuk mendapat keuntungan dari pengiklan. Akibatnya, mereka berlomba menciptakan frame berita yang sensasional. Belum lagi jika informasi yang diterima memiliki afiliasi yang sama. Leopold melihat bahwa hingga saat ini, masyarakat Indonesia masih terpolarisasi berdasarkan afiliasi politik, misalnya kelompok yang pro terhadap pemerintah dan kelompok yang tidak. Sehingga informasi-informasi yang sesuai dengan afiliasi politiknya akan mudah diterima meski itu adalah hoax. Begitu juga sebaliknya. Yang terakhir yakni pendidikan literasi digital. Menurut dia, pendidikan literasi digital di Indonesia masih sangat minim dilakukan. Dia kemudian mencontohkan soal literasi digital di Australia yang telah ditanamkan sejak kecil. Pengamat media sosial Ismail Fahmi mengatakan platform seperti YouTube memang membebaskan isi konten selama belum ada laporan dari pengguna lainnya. Menurutnya, konten hoax atau kontroversial dapat menguntungkan penyedia platform karena memang biasanya banyak iklan yang dipasang di sana. Berdasarkan analisis yang pernah ia lakukan, pembuat konten hoax juga bisa meraup untung besar. Menurutnya, hal seperti ini memang lumrah di platform seperti YouTube, termasuk Facebook. Misalnya, Facebook mendapat keuntungan dari konten yang memecah belah, seperti saat momen pemilihan presiden, karena konten semacam itu tersirkulasi sangat tinggi dan membuat orang mengakses Facebook lebih sering, sehingga berimbas juga ke iklan yang ditampilkan. Sebelumnya, jajaran Polres Metro Jakarta Pusat yang menangkap para tersangka mengatakan mereka diketahui telah beraksi selama 8 bulan belakangan. Selama itu, totalnya ada 765 konten video hoax yang diunggah para tersangka. Mereka berhasil meraup keuntungan dari AdSense YouTube. Sejumlah konten video yang diunggah berisi narasi hoax, kebencian, dan mengadu domba. Beberapa diantaranya berjudul Gabungan POM TNI dan Propam Segel Rumah Dudung Abdurrahman dan PURN TNI Turun Gunung Kerahkam Prajurit Kepung Mabes Polri. Dalam kasus ini, para tersangka dijerat dengan Pasal 14 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Hukum Pidana dan Atau Pasal 28 Ayat 2 Jumto Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Sekian headline di Petanam.com hari ini. Saya Ratus Ria Smirat undur diri. See you next time! Sub indo by broth3rmax